Bahwasannya Al-Quran ini adalah kitab yang penuh dengan hidayah Penuh dengan Al-Hudda, yaitu petunjuk Maka, sebagaimana para sahabat Kita hari ini, siapa yang membaca Al-Quran Menghafalkannya, mentadaburi maknanya Ataupun menerima isi kandungannya Maka, dia akan berada di atas Al-Hudda Di atas petunjuk Dan Al-Quran ini juga akan menjadi hujah Akan menjadi bukti atas perlaku seseorang itu Sebagaimana sahabat Nabi SAW Dalam hadis yang diri oleh Imam Muslim Al-Quran ini akan menjadi hujah Akan menjadi bukti atas kebaikan atau keburukan sikapmu Ketika seseorang itu berbuat baik Maka Al-Quran itu akan menjadi bukti kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu Di hari kiamat Nabi SAW Dan sebaliknya, ketika seseorang itu berbuat buruk Maka Al-Quran ini juga akan menjadi bukti perbuatan buruk daripada Seseorang di hari kiamat Nabi SAW Terima kasih Terima kasih Terima kasih